Selamat siang semuanya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Kelompok 4 akan memimpin diskusi pada saat ini dengan judul materi bioteknologi dan teknologi informasi. Sebelum kami masuk pada materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota grup dari Kelompok 4. Saya, Inkanofa Melitianyareva sebagai moderator dan sekaligus sebagai penjelas pertama, Candiawan Telong Banua sebagai penjelas kedua, Idelia Dara Zebuah sebagai penjelas ketiga, Adrian Ustavolo sebagai penjelas keempat, Agus Manhulu sebagai penjelas kelima, dan Kristiani Waruhu sebagai penjelas keenam. Baik, saya akan masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian bioteknologi dan teknologi informasi. Pengertian bioteknologi Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bioteknologi dikembangkan untuk menilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dan bagian-bagiannya, misal bakteri dan kapang. Adapun definisi bioteknologi menurut para ahli antara lain, Smith, 1981, menyatakan bahwa bioteknologi sebagai upaya pemanfaatan organisme untuk usaha industri dan manufaktur. Prim Roms, pada tahun 1987, menyatakan bahwa bioteknologi secara lebih sederhana yaitu eksploitasi komersial organisme hidup dan komponennya, misalnya enzim. Sedangkan Bulf Etaf, tahun 1982, menyatakan bahwa bioteknologi didefinisikan sebagai penerapan asas-asas sains atau ilmu pengetahuan alam atau rekayasa untuk mengulas suatu bahan dan melibatkan aktivitas jasad atau mikrobia hidup dan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan Triwibowo, 2001, menyatakan bahwa bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penerapan teknik-teknik biologi, biokimia, dan rekayasa dalam melakukan pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensia jasad hidup beserta komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Dapat kita simpulkan bahwa, sahnya, dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutuk kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan biologi terapan yang digabungkan dengan teknologi sehingga tercipta ilmu baru yang disebut dengan bioteknologi atau kadang disebut dengan biomasa depan. Beberapa ahli dan badan internasional memberikan batasan bioteknologi sebagai yang pertama, teknologi. Sebagai yang pertama, kegiatan menitikberatkan pemanfaatan aktivitas dalam lingkut teknologi proses dan produksi secara besar-besaran dalam industri yang dikendalikan sebagai produksi masal. Dan yang kedua, pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap jasa, sistem, proses biologi untuk atau memproduksi benda hidup, benda mati, jasa bagi kepentingan manusia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Cendia Wattelambanua akan menyampaikan atau melanjutkan penyajian materi dari penyajian sebelumnya, yaitu mengenai teknologi dan informasi. Lalu, apakah itu teknologi dan informasi? Kita mungkin sudah tidak asal lagi dengan yang namanya teknologi, baik pun dengan informasi. Di mana teknologi informasi ini sering kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Lalu, apakah itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau sering kita singkat dengan angki atau dalam bahasa Inggrisnya adalah informasi teknologi adalah istilah umum untuk teknologi secara keseluruhan yang dapat membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, serta mengkomunikasikan atau menyebabkan informasi. Teknologi juga diartikan sebagai keseluruhan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kewaksaan dan penyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi diawali dengan mengubah sumber daya alat menjadi alat yang lebih sederhana. Artinya, alat tersebut digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Maka dapat kita sembuhkan jika teknologi informasi adalah hasil dari rekayasa manusia tentang proses penyampaian informasi baik dari bagian pengiriman ke penerima, sehingga proses pengiriman informasi tersebut lebih cepat, lebih luas persebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Jadi bagaimana pendapat para ahli mengenai pengertian teknologi informasi ini? Ada beberapa ahli yang mengumumkakan pendapatnya tentang pengertian teknologi informasi ini. Yang pertama adalah Hang dan Kang. Di mana pada tahun 1996, Hang dan Kang mendefinisikan teknologi informasi sebagai semparakat alat yang digunakan untuk membantu manusia untuk bekerja pada bagian informasi atau bagian pengurusan informasi. Selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi menurut MAPIN. Di mana pada tahun 1999, Martin mendefinisikan jika teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer yang di mana hanya mencanggup teknologi yang memproses dan menyimpan saja, namun mencanggup juga teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi. Selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi menurut McCown. Di mana pada tahun 2001, McCown mendefinisikan jika teknologi informasi tersebut merujuk pada seluruh bentuk teknologi informasi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuk. Selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi menurut William & Schell. Di mana pada tahun 2003, William & Schell mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi yang menggambungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sedangkan pada tahun 2004, Nick Law mendefinisikan teknologi informasi sebagai alat yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah menurut Martin, Brons, D. Hayes, Hoover, dan Perkins. Di mana pada tahun 2005, kelimanya mendefinisikan teknologi informasi sebagai merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Jadi dapat kita simpulkan jika teknologi informasi adalah segala sesuatu yang manusia digunakan untuk mempermudah atau mempersepat proses penyimpanan informasi. Demikian dari saya akan dilanjutkan oleh penyajiban berikutnya. Saya Idilia Dara Sibu, saya sebagai presenter ketiga akan menjelaskan kepada kita semua tentang perkembangan bioteknologi. Kita tahu bahwa perkembangan bioteknologi ini ada dua jenis yaitu perkembangan bioteknologi konvensional atau bioteknologi masa lampau dan yang kedua adalah perkembangan bioteknologi modern atau masa kini. Dan yang pertama kita bahas yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional atau bioteknologi di masa lampau. Bioteknologi konvensional ini lebih bersifat sederhana dan lebih tradisional. Bioteknologi ini sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Ada beberapa bukti yang menekankan bahwa perkembangan bioteknologi konvensional ini sudah diketahui oleh manusia pada zaman dulu. Yang pertama yaitu pada tahun 8000 sebelum masehi, bangsa Babilunya, Mesir, dan Romawi telah melakukan praktik perkembangan biakan selektif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ternak. Dan pada tahun 6000 sebelum masehi, itu telah terjadi pembuatan bir, fermentasi anggur, pembuatan tempe, dan roti dengan menggunakan ragi. Dan pada tahun 4000 sebelum masehi, bangsa Tionghoa telah membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam lakta. Selanjutnya pada tahun 1665, peneliti asal Inggris yang bernama Robert Hooke telah menemukan sel dengan menggunakan mikroskop. Dan beberapa ribu tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1980, bioteknologi modern dicirikan dengan teknologi DNA rekombinan. Dan pada tahun 2000 itu ada perampungan Human Genome Project. Nah, dari beberapa bioteknologi di masa lampau di atas, bahwasannya segala sesuatu yang digunakan bersifat sederhana dan tradisional. Misalnya, yaitu dalam memproduksi makanan dan tanaman serta pengawetan makanan. Contohnya pembuatan tempe, tape, cuka, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang kita gunakan pada masa kini. Misalnya, yaitu rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan. Bioteknologi modern ini berkembang pesat di negara-negara maju pada umumnya. Teknologi modern ini misalnya, penderitaan di bidang pengembangan sel induk memungkinkan para penderita stroke ataupun penyakit lain dapat memiliki kesempatan untuk sembuh dengan ditemukannya obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Di bidang pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan, maka dapat ditemukan bibit unggul dari suatu ternak atau tanaman sehingga itu dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia menjadi lebih efektif, mudah, dan praktis. Selanjutnya, penerapan bioteknologi saat ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan. Misalnya, pencemaran air laut oleh minyak bumi atau air sungai oleh racun atau toksin itu dapat diuraikan oleh bakteri jenis baru yang ditemukan oleh para ahli. Nah, dalam perkembangannya secara lebih lanjut, bioteknologi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bioteknologi kondoktoran tentang misalnya yaitu penemuan vaksin, antibody, ataupun obat-obatan dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Bioteknologi farmasi, bioteknologi farmasi ini yaitu memungkinkan untuk menemukan obat-obat yang lebih modern daripada obat-obat yang bersifat tradisional. Selanjutnya adalah bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian ini memungkinkan untuk menemukan bibit unggur di suatu tanaman, sehingga itu dapat menghasilkan suatu produk yang lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia pada saat ini. Dan keempat yaitu bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan ini hampir sama dengan bioteknologi pertanian. Tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang semakin pesat pada zaman ini, sehingga manusia tidak kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan bioteknologi konvensional dan modern, sehingga ini dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi kami tentang perkembangan teknologi informasi. Pada awal sejarah, manusia hanya bisa bertukar informasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan salah satu cara yang dapat digunakan orang pada saat itu untuk menyampaikan informasi yang ingin mereka sampaikan. Jika seseorang menyampaikan informasi pada saat itu, harus menemui secara langsung kemana ia menyampaikan dan memberikan informasi tersebut. Bahasa pada saat itu bisa saja dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Namun, itu tidak bertahan lama disebabkan karena bahasa atau informasi itu hanya sebatas penyampaian atau kata. Namun, seiring dengan berjalannya waktu akan terlupakan. Kemudian dengan seiring dengan bertambahnya waktu dan mulai ada pola pikir manusia, manusia pada saat itu menyampaikan informasi dengan menggunakan gambar. Adanya gambar akan lebih memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi dari penyampaian dengan penggunaan bahasa sebelumnya. Penggunaan media gambar ini dikatakan baik karena ini mudah dibawa dan dapat diulang dan dilihat secara berulang-ulang kali sehingga informasi tersebut tetap diingat dan dipahami. Misalnya saja gambar pada peninggalan sejarah dulu. Jadi, dengan adanya gambar tersebut, manusia akan lebih mudah mengingat dan mengetahui apa saja yang terjadi dan apa saja informasi-informasi yang ada sejak itu. Pada saat itu juga, manusia sudah bisa mengenal yang namanya alfabet dan angka. Sehingga, dari media gambar tersebut akan lebih memudahkan manusia untuk bisa mengerti dan memahami informasi yang ada sejak itu. Kemudian yang terakhir adalah penyampaian informasi dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Pada era globalisasi ini, manusia serba mudah untuk menyampaikan dan melakukan segala aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi, yaitu kita mendapatkan informasi dengan mudah dengan menggunakan media elektronik, yaitu salah satunya adalah TV, radio, dan komputer. Dan yang lebih canggih pada saat ini adalah penggunaan gadget. Itu lebih simple untuk kita gunakan. Dengan menggunakan media tersebut, maka lebih mudah untuk kita untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Jadi, demikianlah perkembangan-perkembangan teknologi yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Terima kasih. Demikian saja penjelasan dari kami dan kami kembalikan kepada penyaji berikutnya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanggarkan pembahasan kami tentang manfaat bioteknologi. Manfaat bioteknologi adalah beberapa macam, yaitu yang pertama, manfaat bioteknologi terhadap kesehatan. Yang kedua, manfaat bioteknologi terhadap pertanian dan produksi pangan. Manfaat bioteknologi terhadap energi dan manfaat bioteknologi terhadap industri. Manfaat bioteknologi terhadap kesehatan. Manfaat bioteknologi terhadap kesehatan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dapat menciptakan pengobatan baru dan dapat diperbaiki untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, dapat menciptakan antibiotik yang lebih baik dan lebih murah. Yang ketiga, dapat menciptakan vaksin yang viral dalam mengobati berbagai jenis penyakit seperti hepatitis, influenza, rabies, dan lain-lain. Seterusnya, dapat dilakukan atau dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit seseorang. Seterusnya, manfaat bioteknologi terhadap pertanian dan produksi pangan. Sebenarnya, bioteknologi ini sangat membantu atau sangat memberikan manfaat terhadap perkembangan pertanian dan produksi pangan. Di mana manfaatnya antara lain, dapat menciptakan tanaman baru yang menghasilkan pupuk sendiri. Yang kedua, tanaman yang tahan kekeringan, kebekukan, silinitas, tinggi, dan tekanan lingkungan lainnya. Seterusnya, substansi yang dapat dengan harga lebih murah. Selanjutnya, vaksin untuk ternak. Yang ketiga adalah manfaat bioteknologi terhadap produksi energi. Di sini ada dua bagian manfaat bioteknologi terhadap produksi energi. Yang pertama, renewable flux termasuk gas metana dan hidrogen. Di mana di sini adalah peran bioteknologi ini dapat membantu dalam memproduksi gas seperti metana dan hidrogen. Yang kedua, substansi yang dihasilkan oleh mikroba yang akan membantu ekstansi minyak dari perut bumi. Di mana di sini kita bisa tahu bahwa bioteknologi ini sangat memberikan manfaat terhadap produksi energi. Karena bioteknologi ini selain dalam penggunaannya lebih cepat dan juga hasil yang didapat sangat lebih efisien. Yang terakhir adalah manfaat bioteknologi terhadap industri. Yang pertama, sumber-sumber baru bagi bahan dasar untuk diproduksi seperti plastik, cat, serat, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, mikroba yang bisa mengekstrasi mental dari batuan padat. Dan terakhir adalah sistem-sistem baru untuk mengontrol polusi. Demikian saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi kami tentang manfaat teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Yaitu apa itu manfaat teknologi informasi itu dalam kehidupan manusia sendiri. Jadi, manfaat ini terbagi dalam berbagai bidang. Pertama, dalam bidang pendidikan. Saya tahu bahwa teknologi dalam bidang pendidikan atau pembelajaran ini terus-menerus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Berbicara soal teknologi informasi ini bagi kita yang sering browsing atau menggunakan internet setiap hari ini, makalah ini sering kita jumpai. Di mana internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang ataupun lebih. Selanjutnya, di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi ini dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau sering disebut dengan smart card. Selanjutnya, di sektor perbankan. Contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Selanjutnya, di bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual-beli, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan elektronik komersi. Elektronik komersi ini adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Atau jaringan komputer lainnya. Elektronik dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya adalah bidang perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawaan. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi ini dalam lingkungan pekerjaannya sendiri. Terima kasih.